Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden, tetapi setelah itu semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Jadi rakyat sebagai pemilik kodolatan tidak boleh kalah oleh oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan.